Oke, kita akan dengar cerita dari Kak Teser, Kak Wiwit, maaf ya Kak Wiwit dulu deh mau dengar cerita dari Kak Wiwit Oke Kak Wiwit, Kak Wiwit tadi kan pengalamannya banyak banget ya sebagai papetir ya Nah, Kak Wiwit ini kan acaranya namanya Being Papetir Dan Kak Wiwit sendiri disebut sebagai papetir Sebenarnya papetir itu apa sih Kak Wiwit supaya kita-kita ini tahu, kayaknya asing banget istilah itu Papetir, mungkin kita sederhanakan bisa dalang dan juga pemain boneka gitu Kalau yang kita banyak tahu kan, dalang adalah yang memainkan wayang golek, wayang kulit, wayang kertas, dan lain-lain Itu versi bahasa Indonesia, kalau papetir itu kita biar gampang nyebutnya pemain boneka aja Kak Ella Pemain boneka? Iya gampang sekali, pemain boneka Berarti papetir itu pemain boneka dari bahasa apa itu Kak? Inggris Inggris Inggris, wow Inggris Tapi kenapa ya setahuku nih, boneka itu kan doll ya kalau bahasa Inggris, kok ini sekarang jadi malah papetir, bukan dollir atau apa gitu Iya, iya, kalau doll itu kan boneka dalam boneka yang bisa kita sering kita mainan Jadi doll itu adalah mainan, nah kalau papet itu it is not a toy, it is a tool Jadi ini bukan mainan tapi ini alat gitu Seperti halnya semuanya sebenarnya sih juga bisa jadi kita manfaatkan menjadi alat ya Tapi untuk spesifik si papet sendiri ini adalah sesuatu yang kita gunakan untuk menyampaikan ide dan lain sebagainya Kita bisa lihat di banyak program-program papet di luar, papet di Indonesia dan segala macam Bukan hanya doll yang kita mainkan seperti itu Tapi memang dia bisa berbicara, dia bisa apa namanya menyapa dan lain sebagainya Dan dia dimainkan oleh orang, gitu Kak Ella Jadi kalau misalnya nih disini kan pasti banyak anak-anak yang siap yang punya boneka ya Siap yang punya boneka Ada ya yang punya boneka macam-macam Misalnya nih bonekanya dimainin tapi di panggung Itu bisa disebut sebagai papetir gak ketika dia mainkan itu? Oh bisa, bisa disebut sebagai papetir, pemain boneka Nah di panggung kan dia menyampaikan sesuatu itu dia menceritakan tentang sesuatu Lalu dia membacakan kisah, satu kisah tertentu Menggunakan media boneka itu Ya dia disebut papetir Sederhananya begitu Kak Ella Sederhananya begitu Kalau pagi-pagi tetangganya Kak Wiwit itu nanya Eh Kak Wiwit mau kemana? Kak Wiwit jawab Aku mau kerja, kerjanya apa? Main Asik banget ya Kak ya Iya Emang seringnya jawabnya gitu Kerjanya apa? Kerjanya main Asik banget ya ini Adek-adek Main apa? Tanya lagi gak? Main apa? Main boneka Senang banget sih kerjanya main boneka Kerjanya main boneka Senang ya Baik Selanjutnya nih Kak Wiwit punya gambar-gambar ini ya Pengalaman main bonekanya Oh iya Ini Kak Ella ini beberapa foto-foto Ini waktu kita bermain untuk serial Waktunya Kido Sudah ada di Youtube sih Waktunya Kido Ini saya memainkan peran Bang Bawor namanya orang Pamekasan Madura Nah ini situasi di set Nah ini boleh di stop dulu gak? Yang barusan tadi Kak Nah ini kan yang kelihatan di foto seperti ini ya Tapi untuk tayangannya beda Itu sedang memainkan Si Tantan jalan sesama Itu sedang berbicara dengan seekor gajah Tidak mungkin kita membuat boneka gajah yang besar Yang mungkin saja sih sebenarnya Tapi karena Tantan cuma pengen ngomong sama seolah-olah ngobrol sama gajah Nah dilihatin deh tuh belalai gajah Ini juga salah satu alat Jadi bukan mainan yang kita pakai Kan tadi kan Papet itu bukan mainan tapi alat Nah ini kan Bentuknya sih kayak mainan Tapi kita fungsikan sebagai alat untuk menyampaikan cerita Gitu Kak Ella Oh begitu ya Ini yang sebesar Nah ini yang boneka kecil banget Ini dengan beberapa Mundur satu lagi Kak Angga Yang boneka kodok kecil Boneka kodok 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 Nah ini juga dari ukurannya mini Mainnya Iya ya kecil banget ya Karena dia kan kodok gitu Keseru sih serunya Dengan hal-hal seperti ini Kayalah dengan bermain dengan boneka macam-macam Dengan karakter suara macam-macam gitu Terus yang terakhir tuh ada gambar jabrik ya Kak Wibit ini mainin jabrik ya Bener Iya Iya saya kebetulan mainin jabrik di jalan sesama Satu lagi Kak Kak Angga Oh Nah ini Saya bermain kan jabrik di jalan sesama Waktu itu sedang ada tamu Kita syuting dengan salah satu penyanyi di Indonesia Jadi jabrik Gimana Kak Ella? Siapa namanya? Candil 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 dari Bandung Siapa yang disini nonton jalan sesama? Angkat tangan Wah pada nonton Yang waktunya kido Enggak ada yang geleng-geleng ada yang Ini aja nih lihat Kayaknya ada gambarnya deh Kayaknya ada gambarnya deh Jadi ada satu iklan di itu tuh Ada iklan di koran tuh Eh ada Sesame Street gitu Nah Sesame Street itu kan Tayangan yang biasa saya tonton waktu kecil Wah seru nih pasti gitu Dicari Pak Petir Di situ ada tulisannya Pak Petir PPT Langsung saya ikut audisinya Kak Ella Gitu Awalnya dari situ Awalnya dari situ Iya Terus audisinya berapa lama itu? Oh audisinya lama Kak Ella deh Karena kan ratusan orang Nah ini sudah terpilih Ini kalau tidak salah 12 atau 15 besar deh Sudah terpilih Atau 20 besar terpilih Jadi yang coach kita ini adalah beliau salah satu Pak Petir dari Sesame Street New York Oh langsung ya dilatih sama ini ya Ya dilatih sama Pemain bonekanya Sesame Street Pemain boneka apa itu? Dia itu ada gajah besar namanya Namanya saya lupa Namanya siapa Kang Petir? Snaffy 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 Lafagas Snaffy Lafagas Ada lagi Beliau memainkan Teli Monster Banyak sih beliau Teli Oh iya ada yang bilang Teli Nah ini kita diminta untuk melakukan sesuatu Ini kan yang memainkan boneka berdua nih Jadi bukan cuma sendirian Kak Ella Tolong kamu mainkan ini-ini si pelatihnya Beliau memegang kertas Kertas itu form penilaian kita gitu Jadi di depan kita ada kamera Coba kamu di depan kamera seperti apa Coba lakukan gerakan begini Dan coba disuarakan suaranya si karakter itu Gitu Jadi audisi Oh on the spot Langsung ya Ya ada beberapa diantara boneka Yang ada disitu Jadi kita Kita coba Nyanyi Coba dance Coba dance gitu Coba nyanyi bareng-bareng gitu Ini dimainkan bersama-sama Ini salah satu Salah satu audisi yang kita jalanin Kak Ella Jadi audisinya sekalian training Kak Ella Oh Training dilatih sekaligus audisi gitu loh Jadi deg-degan Habis itu langsung main Habis itu langsung main Iya Ampun Itu kalau aku ada disitu Aku pasti deg-degan banget deh Kak Ella ada disini kok Ada Nah jadi ini bonekanya ada banyak Kita dilatih untuk Coba kalau kamu sendirian di depan kamera bagaimana Coba kalau kamu berdua bagaimana Coba kalau kamu ketiga bagaimana Coba kalau kamu main bareng sama adik-adik seperti ini Kamu kayak gimana Gitu Kak Ella Seru banget pasti Aku mau lihat hasil audisinya Gimana suaranya Jabrik Coba Kak Hai Momon Ayo kita main ke rumah tantan Gitu Seru banget Suara Kak Bebe itu badannya besar Bisa suaranya kayak gitu ya Salah satu Ketika sudah terpilih sekian orang Kak Ella Audisinya tinggal dua Jadi audisi memainkan boneka Dan juga audisi menyuarakan Karakter itu Gitu Jadi misalnya karakternya Oh ini Jabrik Umurnya tiga setengah tahun Dia melakukan sesuatu Tanpa berpikir dulu Kira-kira Suaranya seperti apa ya Oh seperti itu Lalu oh ini Momon Momon itu umurnya lima tahun Dia suka ilmu pengetahuan Dia suka sains Terus dia itu anaknya cerdas Dia berpikir dulu sebelum melakukan sesuatu Terus dia anak laki-laki Suaranya gimana ya Nah gitu Salah satu audisinya adalah memilih suara itu tadi Gitu Kak Ella Wah menarik sekali nih Dari gerakan Terus suara juga ya Jadi popet tiring itu ternyata macem-macem ya Gak hanya Yang penting bisa gerakin boneka Tapi juga sampai karakterisasi ya Ya betul Ngerti gak ini adek-adek? Ngerti ya Semoga ngerti ya Kalau gak ngerti nanti bisa ditanya di sesi tanya jawab Ya betul Aku paham Aku paham Itu suaranya siapa? Oke kita Kak Wibit Tunggu sebentar ya Aku mau bincang-bincang dengan Kak Tekstar dulu Silahkan Kapitari ya Kapitari ya Terima kasih.